Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan mahasiswa kita ketemu lagi di pembahasan materi materi kuliah sistem informasi manajemen kali ini kita akan membahas tentang memasukkan gambar atau foto ke dalam tag html yang pertama yang harus dipersiapkan adalah file foto-fotonya contoh seperti ini file foto 123 ini foto 1, foto 2, foto 3 dan file html nya usahakan di dalam satu folder selanjutnya kita edit kita edit tampilan tentang waktu pertemuan tugas pertemuan kedua yang hasilnya seperti ini kita edit kode html nya yaitu yang pertama kita sisipkan di atas tampilan teks nama ya itu disini kita enter disini tag yang harus dimasukkan adalah yaitu permuka tag img yaitu img itu tentang image ya kemudian spasi nah kemudian image nya itu ada di mana kita cari search nya src img src sama dengan petik 2 nah nama file nya yaitu misalkan foto 1 ya ini tipenya jpeg ada yang ada yang jpeg ada yang jpeg ada yang bmp png dan selanjutnya ini foto ini berbentuk ekstensi jpeg berarti disini nanti kita instik foto 1 titik jpeg oke klik 2 tutup oke kemudian kita simpan file shape atau gambar file shape atau gambar di script yang kemudian hasilnya ini kita refresh nah muncul foto foto 1 jpeg nah ini kenapa nama Ahmad guna menis ini berarti kita edit saja text Ahmad guna menis ini supaya berada di bawah yaitu kita tambahkan tag br oke kita simpan kemudian hasilnya kita refresh nah ada text namanya ada di bawah foto nah kemudian kita atur ini kita atur tinggi dan lebarnya yaitu bahasa inggrisnya disini kita tambahkan atribut hey hey seperti ini tingginya misalkan kita kasih 200 pixel 200 seperti ini kita simpan oke kita simpan kemudian kita refresh nah lebih kecil atau sesuai kebutuhan seperti ini nah misalkan kita ingin menambahkan lagi foto jadi fotonya lebih dari satu seperti yang ada disini fotonya sudah disiapkan ada tiga kita copy saja ini ctrl c kemudian disini ctrl v nah ini kita ganti foto 2 seperti ini kemudian kita simpan kita refresh terus tampilannya tidak ada dua oke kita copy lagi disini oke kita copy lagi seperti ini foto 3 nah foto 3 disini ini file-nya berbentuk dipe png berarti berubah jpg jadi png tergantung kebutuhan tergantung fotonya seperti apa kita simpan dan kita refresh ada tiga seperti ini atau misalkan yang ini ada di tengah foto ini foto 3 kng silahkan direkai asa sebut software keinginan nah misalkan foto ini kita mau simpan berjajar kebawah kita ingat tambahkan tab br ini simpan dan hasilnya refresh nah oke misalkan foto ini kita cut simpan diatas ya kemudian ini HP pbr mungkin paham maksudnya seperti ini nah ini hasilnya ini kita perusaha jadi 400 misalkan yang di atas 350 hasilnya seperti ini oke paham ya untuk memasukkan foto atau gambar ke dalam kode HTML oke selamat mempelajari selamat mengerjakan dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat di atas